Wirsa hari ini peserta seleksi calon pimpinan KPK mengikuti tes psikologi. Melalui tes ini pihak panditia seleksi mencari sosok yang berintegritas, berjiwa pemimpin, dan mampu bekerja dalam tim. 104 peserta calon pimpinan KPK yang telah lulus uji kompetensi mengikuti tes psikologi pada hari ini. Tes psikologi dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara Jakarta Selatan. Para peserta datang ke Pusdiklat pada pukul 7 pagi tadi. Sejumlah sosok lama KPK juga hadir, diantaranya Basarya Panjaitan dan Laude Muhammad Syarif. Pes ini berlangsung selama 6 jam dan hasilnya akan diumumkan pada 5 Agustus mendatang. Sudah menentukan kriteria yang mulai dari integritas, independensi, akuntabilitas, leadership, kemampuan mengambil keputusan bersama, bukan sendiri. Itu adalah syarat-syarat yang kami tentukan dan tentu saja ini juga sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan undang-undangan. Masukkan dari teman-teman boleh-boleh saja.